karena disini itu belum nyampe listrik jadi Bapak itu masih menggunakan kincir karena dari pemukiman warga ke situ itu sangat jauh banget ya gimana Pak nyala strumnya aman nih suasananya kita lagi dimasak ya bapak goreng jengkol aduh Pak ini harumnya bikin menggoda untungnya saya bawa lampu Masya Allah ini si bapak mesti punya lampu cempor kayak begini ya pedabuntung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Cianjur turunan Kidul baik sahabat semuanya dan dalam kesempatan sore kali ini saya telah sampai ke Curug Cijampang ya dan Alhamdulillah teman saya juga baru datang ya jadi Curug Cijampang ini adalah salah satu wisata alam yang baru saja mungkin beberapa bulan kebelakang itu baru dibuka dan Insya Allah mungkin besok saya akan ke Curugnya dan malam ini saya akan nginep di salah satu rumah warga enggak tahu rumah atau saung yang ini ya dan kita nanti akan ngobrol-ngobrol sama warga yang ada disini dan kebetulan udah pada datang tuh teman-teman yang lainnya juga ada dari Explore Cianjur Selatan juga ya Oh si Bapaknya Alhamdulillah saya tadi tuh udah datang duluan sama Mang Iqbal ya lagi ngobrol-ngobrol juga Oke kita akan coba lanjut nanti setelah saya ngobrol-ngobrol sama si Bapak yang punya tempat ini wuhh Masya Allah ini enakan banget ya suasananya tuh Bapak habis nyari kayu bakar tuh deh ngarian kayu bakar Pak di mana di kebun oh tuh kalau mau masak tuh disini nyari kayu bakarnya ngobrolnya gampang ya tinggal ke kebun aja katanya Masya Allah nih silasan aja ujuan awan ya Pak Oh Kang Wasuluh Masya Allah hari Bapak di dia sarang sahak sarang pasep Ungadientan gitu di dia hari bumi dimana dihanap Oh bumi mah disimpan di dia mah panggintan ya weh ngebohon menghentinya istri ma dipalihana penghentunya waktu-waktu ngomong video Oh Taraungadientan video gitu menyenap aduh memang suasananya benar-benar hutan jauh kemana-mana ya berarti dulu mah suka sendiri gitu Pak Oh Allah berani banget ada Pak Asep Erwin banyak temen-temen juga karena sesudah suruh curame jadi ada temen ya Pak ya Alhamdulillah dulu mah paling istri yang nemenin Oh disini tuh hari ya penghenten milik pribadi atau masuk perhutani Pak Oh di perhutani jadi hal hak garap pintunya digarap HGP-HGP aku udah pakai mohon-mohon kami dipenuhi Kukupin Hatimah tidak bisa raya mohon pengen tadi pasti kenenya biasanya upami iya sayuran atau napi nam sayuran kadang-kadang bila mulut cabe mohon-mohon nah sahabat ya karena disini itu belum nyampe listrik jadi bapak itu masih menggunakan kincir atau turbin ya turbin mini penghenten Paknya berapa watt Pak dua magnet dua magnet dua magnet itu paling berapa kakiatan anak berapa lampu berapa lampu satu kincir itu kita ikut bapak di kan memang kesini belum ada nyampe listrik masih jauh ini terbilang hutan ya jauh kemana-mana sahabat dan baik sahabat semuanya saya mau ikut bapak mau lihat turbin atau kincir ya karena ke sawung si bapak itu belum nyampe listrik jadi masih pakai turbin tuh kayaknya ada masalah dengan airnya tertutup juga nyala karena dari pemukiman warga ke situ itu sangat jauh banget ya jadi airnya itu tertutup sama ranting atau sama pedaunan itu ya pomewongi pare penghentennya kan dia waduh bener coba apa wanian hehehe terus biasa penghenten Paknya ya itu Toslami ngangekin ciri ya teh oh sama yang apa muka kebon di dia iya kalau enggak ada listrik Pak aduh ribet oke kita balik lagi ke sawung ini temen baru nyampe juga nih Kang Nasir sama Kang Firman ya dari eksplor Cianjur Selatan aduh Assalamualaikum Hei Alhamdulillah sehat abis itu terus ngiring yuk tinggal kincir di demam bisiknya kincir Kang Masya Allah tradisional disini jam berapa nyampe kesini tadi itu jam 12 oh cuman ke itu lagi ke bawah lagi siap nih sahabatnya ini Kang Lukman ini ada salah satu fotografer dari eksplor Cianjur Selatan jadi motret keindahan alam gitu ya apa sih coba jelasin atau gimana siakang dulu siakang dulu Kang ini tuh dari mana Kang ini mah dari wah yang punya yang punya kawasan dulu nih silahkan perkenalkan diri dulu bolehlah di channel saya eh tanya dulu enggak apa-apa kan masuk video nggak apa-apa kan masuk video lah enggak sekarang akan ngesah ya teh Kang Erwin Kang Erwin mohon di Bandung jadi kegiatan Akang teh pemberdaya masyarakat pemberdaya masyarakat saya ketumangat di lajeng nyaryosna biar Akang langsung yang menjelaskan gitu program Akang itu apa aja gitu kalau datang ke sini sih sebagai pemberdaya masyarakat iya berbasis potensi lokal kebetulan di Desa Tituhiang ke Kecamatan Paglaro itu banyak sekali potensi alam wisata yang bisa kita dorong terutama untuk ekonomi kedepannya betul-betul masyarakat ya Mungkin Curugci Jampang iya Alhamdulillah eh perjalanan membuka akses jalan ke Curugci Jampang itu selama delapan bulan oh udah delapan bulan sekarang dulu Alhamdulillah kewadaya masyarakat tidak Alhamdulillah gaji tidak ada kopir kompak banget disini waraganya ya setiap hari Sabtu dan Minggu aktifitas untuk ngebetulin si jalan ini tuh terakhir puncak acara kemarin kita punya kegiatan iya di Jampang Perajalan gitu hmm pesertanya itu sampai 3.000 orang 3.000 orang subhanallah masyarakat insyaallah acara itu akan menjadi kegiatan tahunan nanti amin 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 aduh haturnuhun ya jadi dipenakin di dia Alhamdulillah mohon mana sih Kang Lukman teh ah hari kamu malah videoan saya tuh mau wawancarain kamu duduk nah ini salah satu temen juga ya sebenernya kita kontekan itu baru-baru ya kalau kena kayaknya lama sama Kang Iqbal tuh lumayan dari sejak sekolah alumni ya alumni alumni SMK Pasir Pari jadi saya tuh alumni eh termasuk ikut gabung di FAC kalau Kang Lukman ini di eksplor Cianjur Selatan Alhamdulillah jadi kegiatannya sebenarnya sih kegiatannya dulu-dulu itu ingin mengenalkan destinasi wisata Cianjur Selatan kita itu pisang-pisangnya seperti itu oh seperti itu ya kebetulan dulu itu tahun 2015 saya mulai mulai jalan jalan tuh cuman posisinya mungkin karena seiring berjalannya waktu banyak yang sibuk juga jadi gak kegarap iya iya tapi sekarang tipis-tipis mulai ini lagi lah makanya berjalan lagi jadi lebih ini ke foto kita ke video sebenarnya gitu ya kita fokusnya di Instagram sih oh gitu-gitu nantilah dilanjut lagi ngobrolnya ini karena durasinya terlalu panjang aduh masya Allah ya sarang saya ya kang kiki kita nyana kopi ini seru-seru teri ataukah ini iya ini nyungkun sehat ya gigi sehat alhamdulillah aduh tiasa digongkap dipenakin insyaallah mudah-mudahan mudah-mudahan tiasa kait ini titikar ya alhamdulillah ini rajin juga ya dibikin jadi ini jadi samak tikar gimana pan nyala strumnya aman aman hehehe kang nanti kalau pada masrik mau pulang lagi katanya jadi gak betah aman kang nanti tenang kan gak kerasa waktu sudah maghrib ini suasananya aduh masya Allah atau barokallah ya lihat alam seperti ini itu merasa kita itu bener-bener seperti ke jaman dulu banget ya ening banget suasananya nah kita lihat aduh assalamualaikum ya putih ngiringan ya tuh kita udah siap-siap nih bener kang lupman ini mah kang lupman saya itu jadi gak enak hehehe kita udah disiapin tuh ada jengkol ya kalau ngaliwat itu kurang apel kalau gak ada jengkol tuh harus ada jengkol ini nih yang paling nikmat mantep asin dan disini tuh si bapak masih pakai hauk karena disini tuh kalau beli gas jauh juga masih tradisional banget ini lampunya juga sama tradisional ini lampunya lampu pakai kincir yang saya tadi tuh ke bawah lihat masya Allah tapi lumayan cukup kuat nih kalau dipakai berapa 8 gubuk tadi tuh kalau gak salah enaknya disi dulu ya kalau melihat hauk seperti ini tuh kita lagi masak ya berapa goreng jengkol aduh ini harumnya bikin menggoda nah oh ini jadi suka rencangan gitu kayaknya mohon mohon alhamdulillah itu mohon sekarang lebih jelas kalau udah penerangan untungnya saya bawa lampu kita siap kenal hehehe sahaja nah hehehe kang lukman aduh jadi koki sekarang aja hampura kang lukman gak gue mahat jadi pindah-pindah sekarang begitu siap lah mudah-mudahan ya mau bikin sambal juga udah dipersiapkan bahan-bahannya oh si akang lagi masak kangkung aduh kang itu mau atunuh di amerika mah udah dilarang ini tekan kenapa kang masih masak tapi memang nikmat benernya aduh jengkol kangkung itu pokoknya udah ciri khas udah ciri khas banget sambal sambal buatan si akang waduh mantep kan buka bujang bujang masih bujang ini deh ya Allah ya Rabbi bangnya yang milarian kan eh mohon asa kasih singgung abdi cek mang iqbal itu ayo layan ayo layan si layan ya sok enak biasa sambal buatan bujang nah jadi kak kak iqbal enak sambal atuh marah ayong yobian sambal mang iqbal uuuh ini mantap sahabat ikan asin pedabuntung uuuh si akang lagi goreng asin masya Allah suasana yang jarang banget ya saya baru merasakan lagi nih malamnya seperti ini nih masak-masak ya bapak-bapak semua ini kita lagi ngobrol juga nih lagi sharing-sharing ya lagi ngobrol sama si mamang kasep sambil masak-masak enak nih sambil ngobrol sambil dihaut ya di riung di kampung mawaraya itu alhamdulillah kita ya kita bisa nginep dekat curug juga kebetulan nah dengan bapak damin bapak damin ini adalah salah satu penjaga curug juga pak ya bukan penjaga bukan penjaga ya lebih ke ketua pok darwis yang ada di curug cijampang insya Allah tamu paling tebi di mana ya pak tos ayah alhamdulillah mudah-mudahan tiasa rame di sini apanya tiasa majeng aduh nasi lewatnya Masya Allah ini ini sengit itu bias naun pak ya itu santai ini sebaliknya oh iya masya Allah ini si bapak masih punya lampu cempora kayak begini lampu yang sangat jarang banget ditemukan nggak bakalan dijual kan dibawa ke rumah masaya maka pak rayun Masya Allah ya kita tuh menunya seperti biasa aja kalau di kampung yang penting ada sambal sama jengkol itu udah luar biasa banget yang penting mengeriung mengeriung ya itunya sok manga di kawitan bapak mohon manga mohon dikubur pengintuan Anwaya di Dario nya ngadar masing-masing manga wajah biasa di kawitan Bismillahirrahmanirrahim 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 Nuhun ya Pak ya tuh nge-repotkan ya Pak ya Oh ya siap Bangga yuk Rasanya enak Bumahaya nasi lewatnya ya eksplorasi anjur selatan ya Kawas pisap Hehehe Kasusnya cermat ya Nah viral Pak Kamu mah bambut badai KDDI Nah ngaliwat itu berakhir kan Buat Ya siap tadi gue ambil Kayaknya mah udah Terang gue de Ya aku deng banget ya Pak Ya mah ya deng pak langsung ya Dekan-dekan Kan dia libaik Oh Pak SFO SFO Jadi bukan kumpli Tidak ditambahkan hai 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 banget Nur Hai ngomong-ngomong adik habis-habisnya ngalirinak channel mas ayo 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 Alhamdulillah biasa ditepankan gitu ya di kami bayar akan juga mengurang gimana penyakit ya setelah anak-anak sudah kasih buka ya bisa nih ini dalam kan Yunus pengen nama rina itu pas kondak tapi iya harapkan bagiannya ya tempat bisa mempersatukan tapi di media sosialnya ini buat sosialnya lebih kan di tempat kubangnya ya ya